Oke, balik lagi sama gue Batak Asoy dari Jual Vap di acara What's New Kali ini kita mau menge-unboxing dan mereview salah satu device Yang mungkin akan masuk di pasar Vap Indonesia Seperti apa barangnya? Kita lihat Oke, barangnya ada dari Vandy Vap Namanya Jakaro Mini Kit Dia itu ada mod dan ada RTA-nya Kita lihat sama-sama, oke? Oke, ini dia Jakaro Mini Kit dari Vandy Vap Kita lihat isinya Yang pertama itu dia ada mod Lalu ada tank-nya Ada replacement tank-nya juga Satu USB cable Sertifikat kualifikasi Satu garansi Satu manual book Dan ini petunjuk pemakaian Kita dapat disini ada O-ring Sama semacam seal gitu Juga ada satu coil Cadangan Oh, dia pakai OCC berarti ya Coilnya ini dia Resistennya itu 0,15 0,15 ohm Kita lihat Yang pertama Dia itu modelnya baterai tanem Watt-nya sampai di 128 Watt Dan Dia pakai coil OCC Sama ama yang tadi di cadangannya Dia resistennya 0,15 ohm Dan Gue sempat baca Kalau dia tuh bisa Dioperasikan dengan sistem Bluetooth Ada temperature control mode Ada Variable voltage mode Ada bypass mode Dan fire button-nya Dia untuk mengoperasikan Baik itu Mau nyalain atau matiin Dan dia ini Output powernya itu Dari 5 Watt sampai 128 Watt Maksimum outputnya dia itu 43 Amper Dia Ada 3 mode Variable Watt Bypass Variable voltage Sama temperature control Voltagenya dia Kisaran 6,4 sampai 8,4 Volt Outputnya 0,5 sampai 8 Volt Dia itu Ada sistem pengamannya Yang namanya High temperature protection Ketika mode ini Udah di 75 derajat Celcius Dia akan Menonaktifkan dirinya sendiri Dan gak mau firing Dia ini Baterainya Baterai tandem Kapasitasnya 4000 mAh Sekarang kita Coba untuk Tes Firing Oke kita langsung coba Si Jakarow Minikit Processor Seperti biasa Dia ini Coilnya lumayan unik Dia pakai 3 mesh coil Gokil sih 3 mesh coil Wah Hancur-hancur Ya pasti Rasanya Meletup-letup Dan sedikit Tips Dari Saya Jelas Saya Kalau Tipe coil OCC Ini Dia mesti Di-BECKin Dulu Di bagian Kapas-kapas Yang kelihatan Biar Penyerapannya Maksimal Menghindari Ada Rasa-rasa Gosong Di kapasnya Atau Di coilnya Vapor-vapor selama Pasti Sudah Pada Pada Hatam Dengan Kayak Gini Oke Oke Kita Pasang Tank Dipastikan Rapat Biar Enggak Dikit Dikit Hai sekarang kita mau coba gimana performa dari si Jakaru by Vandivep ini gua main di 80 Watt oke juga ya sama seperti beberapa penerusnya memang Vandivep ini setiap bikin produk pasti didesain sesuai dengan kebutuhan para paper yang ada oke kita tadi sama-sama udah lihat gimana si Vandivep Jakaromot kit ini jadi kira-kira kalian setuju enggak kalau semisalnya device ini masuk di pasar Indonesia kalian bisa isi comment di bawah video ini buat kalian yang masih bingung untuk belanja web online dimana karena di beberapa marketplace udah nggak bisa untuk membeli produk-produk fab kalian bisa langsung ke www.jualfab.com Oke jangan lupa yang terakhir like comment and subscribe karena subscribe itu gratis bro dari pungut biaya Oke sekian dari gua Batakassoy sampai ketemu di video-video kita berikutnya bye-bye hai hai Terima kasih.